Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Wajekta Tutorial Di sini saya hanya memberikan informasi aja nih guys Ini seputar plug-in keamanan ya Nah, untuk di Xiaomi, ataupun di Poco, ataupun di Redmi Itu untuk plug-in keamanan itu biasanya update-nya itu lama cuy Nah, di sini kebetulan saya coba cek Dan memang saya pribadi itu sering cek untuk update aplikasi bawaan atau aplikasi sistem di pengaturan Karena kita bisa langsung update secara otomatis cuy Itu yang direkomendasikan oleh sistemnya Jadi jangan sampai kelewat teman-teman ya Nah, di sini saya mau perlihatkan pada teman-teman ya Ada update terbaru untuk plug-in keamanan Nah, plug-in keamanan seperti ini guys Di sini keterangannya, stabilitas ditingkatkan secara menyeluruh Beberapa isu telah diperbaiki Ini jauh cuy Kita teman-teman lihat di sini Ini 2023, bulan 3, tanggal 10 Sekarang update ke yang terbaru 2023, bulan 11, tanggal 23 cuy Ini pengembangnya Xiaomi Ini jauh cuy jarak update-nya ya Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada update yang satu ini Wajib diperbaharui Kenapa? Karena plug-in keamanan ini tuh Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya Yang poin nomor satu Stabilitas ditingkatkan secara menyeluruh Jadi, ya fungsinya untuk menyetabilkan sistemnya Ya, kalau misalkan HP teman-teman merasa lelet Ataupun ya Mungkin ada beberapa bug yang mengganggu ya Itu mungkin salah satunya perlu diupdate plug-in keamanan ini Plug-in keamanan ini juga Ini penting cuy Takutnya ada serangan seperti malware dan lain sebagainya ya Oke, seperti itu Yang bisa menyerang device kita Gitu teman-teman Jadi, ini penting nih Di sini saya hanya memberikan informasi saja ya Nah, barangkali teman-teman juga Di sini lupa ataupun memang jarang untuk mengecek Di pembaruan aplikasi sistem ini Jadi, saran saya teman-teman selalu Check and recheck teman-teman ya Terupdate lah Seperti itu Biar langsung nanti begitu ada Aplikasi-aplikasi yang mengenai sistem Itu langsung teman-teman upgrade saja Atau update saja Di sini saya akan langsung perbarui ya File-nya nggak terlalu besar cuy Dia cuma 872,6 KB doang gitu ya Oke, langsung saja di sini kita perbarui saja Nah, ya Oke, di sini Tinggal kita langsung saja Nanti lihat gimana performanya Gitu ya Apakah ada masalah atau bug dan lain sebagainya Gitu kan Ketika buka aplikasi Ataupun ketika scroll-scroll dan lain sebagainya Apakah ada muncul sesuatu hal yang tidak Kita ketahui gitu teman-teman ya Yang bisa mengakibatkan smartphone kita itu Ada masalah nantinya Nah, gitu ya Jadi, di sini sekedar informasi saja Buat teman-teman Jadi, sering-sering di cek di pengaturan di pembaruan aplikasi sistem ya Oke, nah ini sudah nggak ada nih Sudah aman Sudah terupdate semuanya ya Oke, jadi itu saja teman-teman ya Untuk di video kali ini Ini hanya sekedar informasi saja Itu teman-teman Buat teman-teman Jadi, bisa langsung saja di cek Kalau ada langsung saja di update Biasanya akhir tahun ini nih Biasanya untuk plugin keamanan Itu langsung di share Atau langsung di Suruh di update gitu teman-teman ya Oke, itu saja Semoga informasi bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Oke